Hai sahabat Labmania, hari ini kita sedang ada training dan sertifikasi BNSP skema kepala laboratorium di Labmania. Nah sekarang saya sudah bersama dengan bapak dan ibu selaku peserta sertifikasi kepala laboratorium di Labmania. Nah sebelum mulai kita perkenalan dulu ya. Halo Pak, saya Norianti Savitri yang akan menemani risasi tanya jawab hari ini. Nah untuk lebih dekat juga dengan sahabat Labmania, boleh bapak dan ibu untuk perkenalan. Terima kasih para sahabat Labmania, nama saya Sigit Priyadmoko, saya sebagai kepala laboratorium terpadu di Fakultas BIPA, Fakultas Negeri Semarang. Selamat sore para Labmania, saya perkenalkan nama saya Siti Yumiarti, saya dari SOS Lab BSD, PT Trakido Utama. Tetap semangat ya, rekan-rekan semuanya. Dan untuk training hari ini cukup lancar ya, jadi kita tetap semangat untuk ujian besok. Terima kasih, baiklah salam kompeten untuk sahabat Labmania, perkenalkan nama saya Nurkomalasari, saya selaku kepala laboratorium atau asisten manajer di laboratorium Perumda Tirta Musi. Di sini kita bersama-sama mempersiapkan untuk ujian kompetensi besok dan semoga kita semua dapat lulus dengan nilai yang memuaskan atau ekselen. Tetap semangat dan tetap salam kompeten. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Ibu. Nah, di sini saya sudah ada beberapa pertanyaan nih oleh Bapak dan Ibu dari sahabat Labmania. Pertanyaan pertama, dari laboratorium yang Bapak dan Ibu kelola saat ini, apakah sudah terakreditasi SNI 7025? Boleh ya Pak? Alhamdulillah untuk Lab kami di Lab Terpadu, Lab Kupak Buntuk Lagi Semarang tahun 2023 yang lalu, kita sudah terakreditasi oleh KAN. Waktu itu memang pasir kita yang penting dapat logokan. Sehingga, sehingga apa namanya, untuk parameternya kita ambil satu, C.U, logam C.U, dan Alhamdulillah sudah dapat akreditasi. Jadi, tahun depan kita coba untuk surveillance untuk menambah parameter yang lain. Mudah-mudahan tahun depan nanti bisa tersertifikasi juga untuk surveillance-nya itu. Harapannya nanti paling tidak ada 4 atau 5 parameter yang kita coba di tahun 2025. Kemudian untuk proses akreditasinya memang ribet ya. Jadi, kita sampai berhari-hari dan sempat dengan para teknisi itu kerja keras. Kemudian harus sabar, harus ekstra full power itu untuk menyelesaikan semua form dan sebagainya yang memang diperlukan ditakih di akreditasi itu sendiri. Tapi bersyukur kerja setahun itu berbuah manis sehingga kita terakreditasi. Perlu kita sampaikan bahwa proses untuk akreditasinya setahun itu memang oke. Tapi itu proses akreditasi yang di lab kita, kebetulan kami di kependidikan, itu sampai memakan 3 dekan. Bayangkan, 3 dekan itu. Dekan A, dekan B, dekan C itu tidak lolos semuanya. Artinya itu prosesnya lama itu, tidak selesai, tidak selesai. Itu karena memang pekerjaannya cukup banyak. Karena kita sendiri kan di situ harus mengajar, harus penelitian, pengabdian, tambah satu lagi itu. Sehingga memang kendaraan terbesar bagi kami, khususnya di universitas adalah kerjaannya double di situ. Yang urusi kependidikannya, yang urusi lepnya itu. Tapi Alhamdulillah kita sudah terakreditasi. Kalau dari SOS Lab BSD, Trakindo Utama, kita diakreditasi sejak 2009. Jadi perubahan ISO dari 2005, ISO 17025-2005, sampai yang terakhir kita 2017, itu mengalami seperti itu kan. Jadi banyak perubahan ya, dari yang tadinya mungkin banyak prosol menjadi sedikit masalah. Nah itu, kalau kita kan sebagai lab pelumas bekas dan banyak juga yang para kompetitor ya, saingan sama-sama dengan lab pelumas gitu loh. Jadi cukup, apa ya, kalau kita sudah dapat akreditasi, itu kan berarti nilai jual untuk analisa ke customer itu lebih pilih lagi ya, seperti itu. Terima kasih. Jadi kami di Perumda Tirta Musi, Mbak, itu Alhamdulillah kami sudah terakreditasi lab kami sebagai lab penguji untuk air sungai dan air minum. Jadi Alhamdulillah kami sudah mendapatkan akreditasi ISO 17025 itu pada tahun 2022. Kemudian itu 6 ruang lingkup. Jadi turbidity, pH, conductivity, kemudian warna, suhu, dan sisa klor. Kemudian pada surveillance tahun ini, tepatnya pada bulan Februari kemarin, itu kita menambah 2 ruang lingkup lagi. Jadi itu besi dan aluminium. Dan itu Alhamdulillah kita lulus dengan seperti yang kata Bapak tadi, memang untuk mendapatkan lab itu akreditasi, kalau kita istilahnya itu kita perintis, kita perintis itu memang butuh kerja keras, butuh kesolitan tim. Jadi tim itu harus solid, jadi istilahnya harus saling bekerja sama. Selain itu juga dengan akreditasi ini diharapkan kita yang selaku orang laboratorium, itu kita di sini akan menambah ilmu terus. Jadi memang salah satu tujuan dari akreditasi 17025 itu adalah agar SDM-nya kompeten. Dan salah satu tempat kita belajar itu adalah yang kita percaya itu di lab mania. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Ibu. Ternyata dari Bapak-Ibu semua di sini laboratoriumnya sudah terakreditasi, SNT-025, dan ternyata untuk akreditasi juga perlu kerjasama antara tim satu tim ya Bu. Dan juga di mana personilnya itu harus kompeten. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua ya Bapak dan Ibu. Untuk analisa pengujian yang dilakukan di laboratorium Bapak dan Ibu ini ada apa saja ya? Ya, untuk analisa pengujian kebetulan di kami itu kan membawai 6 lab. Lab kimia, lab fisika, lab bio, lab ilmu lingkungan, lab IPA, lab matematika, dan lab ilkom. Nah yang sering mendapatkan pengujian itu biasanya cuma 3 ibu. Lab 4, lab kimia, lab bio, lab fisika, dan lab lingkungan. Kemudian untuk yang paling banyak parameter yang kunci itu biasanya lab kimia, berbagai logam itu, dan lab biologi, di bakteri, di protein, dan sebagainya. Tetapi karena kita akreditasi baru CU tahun 2023 kemarin, kita akan coba ke depan menambah parameter-parameter yang lain, sehingga ada tanya, teman-teman di lab yang lain juga bisa kompeten ya. Tahun kemarin kita sudah mengirimkan teknisi kita, kami itu mengikuti sertifikasi K3 lab, dari 6 itu yang lulus 4. Karena yang 2 itu sudah sesuai dengan sertifikasinya, dia itu dari lab fisika, sementara ininya akan lekat di galet seperti yang kemarin disampaikan Pak Ujur, yang lain sepanjang. Jadi, tahun depan mungkin saya suruh ikut yang K3 umum, bukan K3 yang lain. Sehingga harapannya, teknisi teknisi yang ada di lab kami menjadi lebih kompeten. Kalau dari SOS Lab BSD sendiri, di PT Tetraki Indo Utama, jadi kalau sebenarnya bidang pengujian kita cukup banyak ya. Ada pelumas, terus ada air radiator, kemudian ada biodiesel. Nah, dari ketiga itu yang baru masuk akreditasi adalah di bidang pelumas. Nah, di bidang pelumas ini kita banyak parameter ujinya yang sudah masuk akreditasi ya. Jadi, ada sekitar 10, eh 20 dah, 20 parameter uji. Dan ini pertama kali memang sedikit gitu ya, makin lama kita makin mengajukan ruang lingkup gitu. Dan, ya itu tadi ya, dibalik ini adalah para sumber dayanya juga harus kompeten gitu ya. Nah, itu salah satunya atasannya pun, itu sebagai kepala lab juga perlu adanya sertifikasi gitu ya. Ya, itu salah satunya. Saya mengikuti di lab mania ini. Nah, tujuannya adalah mungkin biar lebih, apa ya, percaya diri lagi mungkin ya, ke customer seperti itu. Kemudian, kita ada bidang satu lagi yang sudah terakreditasi, yaitu adalah pengujian wastewater atau air limbah. Nah, dan ini sebenarnya kalau di lab SOS sendiri itu ada empat ya cabangnya. Ada di BSD, Balipapan, Batu Ijo, dan Kuala Kencana. Nah, untuk yang dua parameter uji yang sudah terakreditasi tadi ya, maaf, bidang matriknya tadi, itu adalah di Jakarta, di BSD, sama di Balipapan. Untuk yang dua lab lainnya itu masih di bidang berumas yang akreditasi. Itu aja dari saya. Kalau di Perumda Tirta Musi, itu kita baru, seperti yang saya jelasin tadi, itu kita sudah delapan ruang lingkup. Jadi, untuk pengujian air sungai dan air minum. Jadi, tujuannya nanti ke depannya setiap surveillance kita akan melakukan penambahan-penambahan terus, sehingga semua ruang lingkup yang ada di regulasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 itu semuanya kita penuhi. Sehingga tujuannya adalah kita akan memberikan satu garansi kami. Jadi, kami itu sebagai akreditas itu adalah sebagai garansi bahwa air yang kami berikan ke masyarakat itu memang pengecekannya itu memang benar seperti itu. Karena sekarang masyarakat itu sudah sangat kritis, terutama tentang kualitas air. Nah, selain itu juga dengan penambahan ruang lingkup ini, nanti kita akan melakukan pelatihan sehingga meningkatkan sumber daya manusia dari analis lab juga. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bapak-Ibu. Kalau dari pengalaman Bapak-Ibu ya, sebagai Kepala Laboratorium ini tantangan apa saja sih yang harusnya dihadapi? Jadi, tantangannya sebagai Kepala Laboratorium itu apa saja? Ya, terima kasih. Jadi, kalau ini ada di industri, kami kan di lab seperti ini juga. Masyarakat kita sudah punya lab pengujian juga. Untuk tantangannya adalah yang kita, di lab kita itu banyak-banyak alat kimia dan fisika. Ada XRD, ada PET, ada LCMS, ada GCMS, ada banyak itu. Jadi, karena banyak alatnya, itu ada satu teknisi yang harus mengoperasikan beberapa alat. Ya, ada tiga keempatan. Karena kita sekarang PTNBH, itu tidak mudah untuk merekrut orang baru. Baru sesuai dengan haruslah Bapak-Baparepo, dan sebagainya itu yang tidak mudah. Ya, harapan kita di depan mungkin dengan nanti kita sudah ada logokan, kemudian nanti banyak harapan, namanya banyak konsumen yang dapat di kita untuk analisis. Ini kan generasi kita bisa ditambahkan itu, itu nanti kita berani untuk mengambil bagi baru untuk menghandle alat-alat tadi itu. Itu baru dilatihnya, dilatihnya juga berani yang adalah eksersi, ada sel dan sebagainya. Itu yang menghindar juga tidak banyak. Jadi, tantangan kita seperti itu. Kemudian, bergini lagi adalah style-nya. Karena di kita itu kan tugas utamanya kan untuk, itu kan untuk apa, membedihkan mahasiswa. Sementara sekarang kan jadi itu juga untuk melayani masyarakat. Lewat uang jangka ini. Sehingga kita seperti berkaki dua. Satu sisi itu kita untuk pembelajaran, satu sisi itu untuk melayani masyarakat. Sehingga harapannya nanti ke depan, kita punya satu lag terpadu khusus yang hanya melayani pengujian. Lag yang lain biar untuk pembelajaran. Kalau sudah seperti itu, kita berani fine. Kedepan sehingga harapannya lewat. Lalu, nanti itu, IG dari, karena memang sekarang terjadinya IG hingga bergeri. Ini harus cari, ini sendiri, selain dari kompeta yang tidak terlalu banyak. Itu yang harapan utama. Kalau dari lab SOSPST, di Trakino utama, adalah kompetitor ya. Sekarang cukup banyak lab-lab yang hampir sama pengujian. Itu juga untuk, kita kan sebenarnya lab kita ini adalah untuk membantu maintenance dari alat-alat berat katerpilar. Karena Trakino sendiri itu adalah jasa ya. Jasa untuk penjualan alat berat ataupun rental alat berat yang katerpilar itu. Seperti itu. Jadi, kita itu membantu customer-customer untuk merawat unitnya agar tidak cepat rusak. Seperti itu. Jadi, sekarang sudah banyak pesaing-pesaing gitu ya. Kompetitor itu. Dan, ke depannya adalah bagaimana kita untuk menjual parameter uji ya. Yang di, apa, alat-alat berat itu yang dibutuhkan gitu ya. Mungkin baik, mungkin dari bahan bakar biodiesel. Seperti itu. Dan sekarang kan lagi, seperti itu ya, maksudnya lagi kendalanya di alat berat ya. Kalau biodieselnya semakin menilai nilai nabatinya gitu, nilai FEM-nya, itu akan berpengaruh pada alat beratnya. Nah, itu bagaimana kita untuk mengatasi itu gitu ke depannya. Dan, sepertinya yang untuk kompetitor lain juga sudah mulai untuk mencari tahu seperti itu juga gitu loh. Jadi, kita ya cukup bersaing juga dengan mereka seperti itu. Itu aja dari saya. Mungkin, kalau dari kami, pengalaman kami, mungkin bisa sharing di sini. Jadi, memang untuk kita perintis, untuk mendapatkan akreditasi itu, memang butuh kerja keras dan dukungan dari pemangku kepentingan. Jadi, dukungan kalau misalnya kita di perusahaan, ya kita harus punya dukungan dari direktur kita. Terus, selain itu, kita harus menyatukan visi antar tim kita. Jadi, misalnya kita pengen akreditasi. Nah, kita harus menyatukan nih. Kita bertekad sama-sama. Jadi, walaupun nanti kita ada halangan atau rintangan, itu tetap kita semangat kayak gitu. Terus, memang untuk mendapatkan akreditasi, selain itu, kita butuh waktu yang sangat banyak untuk belajar. Karena kan, seperti validasi, estimasi ketidakpastian, seperti belajar, istilahnya statistik. Itu kan mungkin kalau yang lab-lab biasa, mungkin taunya kalibrasi saja. Dan pengukuran saja. Tetapi, kebanyakan lab itu mereka tidak melakukan kalibrasi, atau verifikasi, malah jauh untuk validasi. Nah, memang kita butuh waktu. Seperti untuk verifikasi dan validasi. Itu ternyata, walaupun kita sudah pelatihan, satu kali, dua kali, tiga kali, tanpa kita melakukan praktek. Itu kita tidak akan ngerti. Jadi, memang, itu tadi, salah satu tujuan dari akreditasi ini, selain kita mendapatkan legalitas tentang lab kita, di situ juga kita akan mendapatkan analis atau pengambil sampel, atau juga kepala laboratorium yang berkompeten. Karena mereka memang dituntut untuk belajar. Apalagi kalau misalnya temuannya sangat banyak. Nah, di situlah kita belajar. Seperti itu. Jadi, memang, tantangan yang utama itu adalah dukungan dari semua pihak, agar tujuan untuk mendapatkan akreditasi itu tercapai. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata, sebagai kepala laboratorium juga banyak sekali, Bapak Ibu, ya. Pundang bubannya harus dipikirkan dari kompetitor, personilnya, alat-alatnya. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu, ya. Harapan Bapak dan Ibu selalu mengikuti sertifikasi di Lab Mania ini untuk dapat sertifikasi BNSP itu apa harapannya? Hal harapan untuk kami, ya, saya baru ikut pelatihan lab, ya ini. Biasanya kita belajar tentang AIS dan sebagainya itu otodidak. Ya, selain kuliah dulu waktu S1, S2 itu, ini otodidak. Nah, dengan mengikuti pelatihan ini, saya mendapatkan banyak ilmu, ya, tentang, kalau statistik biasa, statistik yang umum, ya. Ini kan statistika yang terkait dengan pengukuran. Meskipun ada intercept-nya juga di sana. Nah, itu kita mendapatkan banyak ilmu dan harapannya nanti bisa kita aplikasi di lapangan dan bisa nanti setelah ini kita akan disimunasikan ke teman-teman teknisi, kita tularkan, kita kuatkan mereka, sehingga harapannya, apa, mereka menjadi semakin spesial untuk pengukurannya, sehingga harapannya kepercayaan pelanggan, ya, untuk yang lab pengujian itu menjadi semakin besar. Kemudian kita juga akan coba untuk tahun depan mengirim beberapa teknisi lain untuk mengikuti kegiatan sertifikasi, sehingga harapannya tutup lab komputer, komputer, lab di ilmu lingkungan, pengukuran COD, 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 dan sebagainya mereka punya kompetensi yang memadai. Terima kasih. Ya, kalau dari lab SOS-BSD, terakhir utama, jadi harapannya adalah yang pertama itu saya baru pertama kali mengikuti sertifikasi kepala lab ini. Jadi, apa ya, beda dengan training-training yang lain ya, gitu ya. Jadi, apa ya, seperti, beda juga kayak assessment ya. Kalau saya kan juga pernah merasakan assessment untuk yang level manajerial, gitu ya, seperti itu. Kalau itu kan memang sehari, gitu ya, tapi tidak, seperti tidak memusingkan seperti ini ya, gitu ya. Kalau ini, semuanya uji kompetensi, gitu ya. Kompetensi semua itu, semua itu dijabarkan semuanya, seperti itu. Dan ini, ya, harapannya sih dari pelatihan ini, saya bisa mengimplementasikan ke lab kami, gitu ya. Terus, saya juga akan menurunkan ilmu-ilmunya ke teknisi-teknisi tim saya, gitu ya. Dan bisa juga membuat, apa ya, memperbaiki mungkin ya. Mungkin yang selama ini. Oh, itu tidak seperti itu, gitu kan. Dari pelajaran yang diambil hari ini, gitu, selama hari-hari sebelumnya, oh, ternyata kita mulai memperbaiki, seperti itu. Dan harapannya juga, ke depannya adalah menambah nilai jual juga, ya, gitu loh, ke kasamar, gitu. Karena banyak juga, ternyata ilmu-ilmu yang, oh, ternyata itu, gitu ya. Seperti itu, gitu. Itu yang baru saya dapatkan sini, gitu. Kok beda, gitu. Seperti itu sih. Terus, saya juga, tim saya yang Tennessee Lab, itu juga, rencananya tahun depan akan saya ikutkan untuk sertifikasi yang, apa, sebagai Tennessee Lab, ya. Itu, gitu. Itu aja sih dari saya. Mungkin harapannya saya bagi menjadi dua, ya. Harapan untuk kami, karena kami juga memang pas akreditasi dapat, itu saya langsung gerak cepat, SDM harus kompetensi semua. Jadi, sebelum, sebenarnya saya ini yang terakhir. Sebelumnya, pengambil sampel, analis, dan penyelia itu sudah ikut semua. Nah, jadi, staff-staff saya itu sudah ikut semua. Saya waktu itu ngalah, jadi saya yang terakhir aja. Seperti itu. Nah, jadi, setelah mereka kompeten, mereka akan ngerasa, ada rasa tanggung jawab. Bahwa dengan sertifikat itu, ya rasa tanggung jawab lah. Bahwa mereka itu kompeten. Di satu sisi juga, mereka, istilahnya, kalau sudah dapat sertifikat itu, kami contohkan, waktu itu kami ada kunjungan dari Bapak Nas ke kantor. Mereka masuk ke lab kami, melihat uji profisiensi kami, excellent, kemudian, karyawan semuanya yang di lab itu sudah BNSP. Nah, itu salah satu motivasi buat mereka, yang untuk PDM, PDM lain, untuk ikut, seperti kami. Seperti itu. Mungkin di situ, untuk kami, dari sisi kami ya, kalau dari sisi lab mania, mungkin, pelatihan ini sudah sangat bagus, dan kami juga, mungkin salah satu pelanggan tetap lab mania. Dan, kami juga, merasa, apa ya, merasa dibantu lah. Contoh, seperti, ada beberapa zoom ya, seperti interpretasi, apa namanya, validasi, atau juga, pelatihan-pelatihan zoom yang gratis, kan ada yang free ya. Nah, itu, sangat membantu, beberapa lab yang mungkin, dari dukungan pemanggu kepentingan, mereka tidak dapat dukungan, mbak. Jadi, sedikit banyak, dengan pelatihan seperti itu, bisa menambah, pengetahuan mereka. Nah, selain itu juga, lab mania ini, istilahnya, salah satu yang familiar lah. di beberapa lab, di tempat kami, seperti lab BLH ya, baristan juga, kemudian beberapa lab lain. Ya, semoga aja, kita bisa bersinergi, bersama-sama, sehingga, memang, dengan adanya kompeten ini, bagi kami, terutama, perumda tertamusi, masyarakat itu, lebih yakin, dengan kualitas air, yang kami berikan. Mungkin itu saja, ya, karena, ini sangat bermanfaat, sehingga, mungkin bisa lebih ditingkatkan, seperti itu. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Dan juga, semoga harapan, Bapak Ibu ini, bisa terkabul, dan dari ilmu, sudah didapat, di pelatihan lab mania ini, bisa diimplementasikan, di laboratoria, Bapak dan Ibu, masing-masing. Sebagai penutup, Bapak Ibu dan Ibu, saya ingin meminta, pesan Bapak dan Ibu, untuk laboratorium, sahabat lab mania di sini, yang mungkin, ingin akreditasi, S&R itu, juga 025. Pesan untuk, teman-teman yang, teman-teman laboratorium, yang bukan akreditasi. Bagi teman-teman, lab mania, yang sekarang, mungkin masih dalam proses, untuk menuju, kreditasi, tetap semangat ya, memang harus, banyak belajar, seperti tadi, dikandalkan oleh, Ibu, Ibu Malah ya, Ibu Malah tadi, jadi memang, tapi nanti, di ujung, kreditasi, nanti kalau sudah, ada, indah pada waktunya. Indah pada waktunya, sehingga, apa, masyarakat percaya kepada Levita, dan, kepercayaan itu, menambahkan, apa ya, menambah, PD kita, ya, nilai jual juga. Ya, kalau pesan dari, kami ya, dari SOS Lab BSD, jangan patah semangat ya, kalau yang, bagi yang mungkin, baru mulai untuk, akreditasi gitu, karena, track indus ini, cukup lama ya, dari 2009, memang di awalnya itu berat gitu loh, sampai dokumen-dokumen itu, juga kita gak tahu, ini bikin dokumennya gimana gitu loh, seperti itu, akhirnya, ya, mungkin, kita dibantu gitu ya, dibantu sama konsultan gitu ya, dan akhirnya, udah sering dilakukan audit, audit gitu ya, lama-lama kita juga terbiasa, dan, ah audit, cuma gitu aja gitu, paling gak, kita tuh harus menyiapkan gitu ya, apapun yang, yang memang harus dilakukan, yaitu dicatat gitu kan, dan dicatat yang dengan benar gitu, kalau itu dilakukan gitu, dan konsisten ya, dan itu mudah gitu loh, gak berat gitu, seperti itu, jadi, tetap semangat, buat yang sahabat-sahabat Repania, yang baru ya, itu aja sih, pesan dari aku. Mungkin sudah benar semua nih ya, cuma mungkin, ada yang mau ditambahkan sedikit, jadi, benar kata Bapak dan Ibu, jadi tadi memang, yang utama sih, kerja keras, jadi, memang kalau mau akreditasi tuh, mau siap pusing, tapi memang, seperti kata Bapak tadi, indah pada waktunya, jadi, pada saat kita sudah mendapatkan, akreditasi lulus, nah itu, bukan main senengnya, nah, intinya adalah, pertama kerja keras, tim yang solid, sama dukungan dari, pemangguk pentingan, jadi, maksudnya dukungan dari, pimpinan atau atasan kita yang tertinggi, mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, atas informasinya yang banyak banget nih, yang kita baru tahu juga, sahabat-sahabat Repania juga mungkin baru tahu nih, karena sudah di penghujung acara, saya dan saya Fitri, mohon pamit, dan kalau sahabat Repania, ada pertanyaan lain, atau, kita mau wawancara dengan siapa, boleh komen di kolom komentar, terima kasih, terima kasih Bapak Ibu, selamat menikmati, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.